Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku membina pola makan dan diet. Terlambat makan malam Bagi orang yang bekerja kebanyakan duduk, makan malam yang terlambat adalah berbahaya. Bagi mereka, gangguan yang ditimbulkan adalah sering menjadi permulaan penyakit yang akhirnya membawa kematian. Dalam banyak hal, badan terasa lelah sehingga menginginkan makanan yang lebih banyak karena alat pencernaan bekerja keras sepanjang hari. Setelah selesai mencerna makanan, alat pencernaan memerlukan istirahat. Jarak antara dua waktu makan paling sedikit harus ada 5-6 jam yang kebanyakan orang yang mencobanya mendapati bahwa 2 kali makan lebih baik daripada 3 kali sehari. Banyak orang terbenam dalam kebiasaan yang berbahaya yaitu makan malam dekat sebelum jam tidur. Mereka mungkin sudah makan 3 kali sehari Namun karena ada rasa lelah seakan-akan merasa lapar, mereka tergoda untuk makan yang keempat kalinya. Dengan memanjakan diri dalam kebiasaan yang salah ini, lama-lama itu menjadi kebiasaan. Mereka merasa seolah-olah tidak dapat tidur kalau tidak makan sebelum tidur. Dalam banyak kasus, penyebab rasa lelah ini ialah karena alat pencernaan telah bekerja keras sepanjang hari untuk membuang makanan yang tidak menyehatkan yang terlalu sering dipaksakan ke dalam perut dalam kuantitas yang relatif besar. Alat pencernaan yang dipaksa itu sekarang menjadi letih dan memerlukan istirahat sepenuhnya dari pekerjaan untuk mengembalikan tenaga yang sudah habis terkuras. Makan yang kedua kalinya seharusnya tidak dilakukan sampai perut telah mempunyai waktu istirahat dari pekerjaan mencerna makanan sebelumnya. Jadi kalau makan ketiga kalinya masih diperlukan, itu haruslah ringan. Waktu makan itu haruslah beberapa jam sebelum tidur. Tetapi perut yang malang itu yang sudah capek memprotes kelitihannya dengan sia-sia dan ini terjadi bagi kebanyakan orang. Lebih banyak lagi makanan yang dipaksakan ke dalam perut sehingga alat itu terpaksa bergerak lagi melakukan tugasnya sepanjang jam tidur. Biasanya jam tidur terganggu dengan mimpi yang muluk-muluk yang tidak menyenangkan. Lalu pada pagi hari mereka terbangun dengan perasaan yang tidak segar. Rasa malas timbul dan dia kehilangan selera. Seluruh tubuh terasa kurang tenaga. Pada waktu yang singkat, alat pencernaan kehilangan tenaga karena tidak mempunyai waktu istirahat. Maka timbulah penyakit kejang perut dan mereka merasa heran apa yang telah terjadi. Hal ini telah membawa akibat yang pasti. Kalau kebiasaan ini dilakukan dalam waktu yang lama, maka kesehatan pasti terganggu. Darah menjadi tidak bersih, wajah jadi pucat dan sering marah. Kamu akan sering mendengar keluhan dari orang seperti itu, yaitu rasa sakit dan nyeri di daerah perut. Sementara sedang bekerja, perut itu lelah, kemudian mogok dan harus istirahat. Nampaknya orang itu merasa kehilangan tenaga. Sebenarnya kalau kebiasaan ini dibuang, mereka akan tetap sehat. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.